Presiden Jokowi Dodo mengaku kesulitan menyeimbangkan harga beras dan gabah di tingkat petani hingga konsumen. Ini diungkapkan Jokowi usai memberikan pidato di pembukaan bisnis matching produk dalam negeri 2023 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Rabu 15 Maret 2023. Meski begitu, pemerintah terus berupaya mencari jalan tengah agar mendapatkan harga seimbang bagi kedua belah pihak. Yang sulit itu menyeimbangkan harga agar harga gabah di petani baik, wajar, harga beras di pedagang baik dan wajar, dan harga beras ke konsumen itu baik dan wajar. Yang sulit di situ. Kalau mau menurunkan harga beras sangat mudah sekali, impor sebanyak-banyak berujuk ke pasar, pasti harga turun. Tapi itu tidak kita lakukan karena kita ingin menjaga keseimbangan itu. Tapi kalau dilihat memang suplainya kurang, dan menyebabkan harga tinggi yang permanen ya, pasti impornya akan masuk. Itu saja. Tidak kita lihat, ini kan masih panen raya. Logikanya panen raya itu suplainya banyak, mestinya harga turun. Nah ini kalau tidak, ini yang baru kita cari. Ini yang senang, petaninya senang, tetapi konsumennya nanti yang pasti akan berteriak. Saya kira keseimbangan itu yang ingin kita jaga. Terima kasih telah menonton!